Apa, hasil akhirnya SD Impress, mau, 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 mau. Itu dua yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi, sehingga kualitasnya menjadi kualitas yang baik, kenapa tidak? Itu bukan karena ingin menggayat investor asing ya Pak, bukan ingin menggayat pengawas asing? Ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita, jangan sampai nanti hasil akhirnya SD Impress, mau. Ini sebuah mentalitas yang oleh Bung Karno dulu disakatakan sebagai mentalitas inlander. Jadi ada mentalitas yang tidak percaya diri, menyusu kepada orang asing, selalu membangga-mbanggakan asing dan menjelek-njelekan SDM sendiri. Tetapi bahayanya ini disampaikan oleh Kepala Negara, disampaikan oleh Presiden Pucuk Pimpinan Negeri Tertinggi, yang ketika kampanye pada periode kedua menyatakan akan membangun mutu SDM, akan mengembangkan mutu SDM. Dan ketika kampanye pada periode pertama menyatakan perlunya revolusi mental. Nah apa itu revolusi mental? Inti revolusi mental kan sudah disampaikan oleh Bung Karno, salah satunya ialah bermental baja, tidak lagi menjadi inlander atau rendah diri, punya kepercayaan diri.